Kenapa sih kita gak mencukupkan dengan hadis dan Quran aja? Gak perlu buat bid'ah kan? Adik, adik Bentar sak, lo aja yang jawab Jangan datangin Habib-Habib lagi, gue segen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Habib Sebenernya, hal yang baru itu adalah sesuatu yang wajar Kejuali, kalau bertentangan dengan ajaran Islam Ini, cuma menceritakan pengalaman aja ya Kita pernah masuk satu daerah Di daerah tadi itu punya keyakinan mereka Pada Jumat tertentu Ada setan dayang yang akan mengganggu jika tidak memberikan sesajen Sesajen itu sejenis seperti makanan atau kembang Yang ditaruh ada di satu pohon besar di sana Nah, kita merubah keyakinan itu yang tidak Islami untuk menjadi Islami Kita bangunkan tempat ibadah di tempat sana masjid Kemudian mereka tadi itu kita ajak pelan-pelan Untuk berganti Cara-cara yang tidak Islami menjadi Islami Kita kumpulkan di masjid Kita adakan pembacaan Yasin Baru Zama Dengan niat untuk keselamatan mereka Supaya tidak terganggu oleh setan dayang Apakah salah? Yang asalnya dengan cara yang tidak Islami Kita adakan dengan cara yang Islami Membaca Quran itu adalah bagian juga untuk menyelamatkan diri daripada syaitan Karena itu jangan sekali-kali kita menghukumi sesuatu Yang belum kita tahu persis adanya itu sesuatu Jangan-jangan itu adalah satu perubahan Yang justru mengajak manusia untuk mengajarkan ajaran agama Kembali kepada ajaran agama Keluar daripada kekufurannya Hei, ada nasihat untuk kamu Dari Ustadz Taufik Asegaf Di Pondok Sanat Yuk daftar Cuma 15 ribu per bulan Saling mencintai Karena Allah